Mars Polde Jati menggelar operasi patuh Semeru 2023 selama dua pekan, guna menekan angka kecelakaan lalu lintas yang cenderung meningkat di Jawa Timur. Operasi bertema patuh dan tertib berlalu lintas cermin moralitas bangsa itu, berlangsung sejak Senin 10 Juli hingga Minggu 23 Juli 2023 mendatang. Kapolde Jatim Irjen Paul Tony Harmanto mengatakan, tema tersebut merupakan bentuk keprihatinan bersama terhadap kesadaran masyarakat, karena tertib berlalu lintas masyarakat sudah sangat menurun. Hal tersebut terlihat dari progres angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas setiap tahun yang mengalami kenaikan. Sehingga diperlukan upaya preemptif, preventif, maupun represif yang terukur. Untuk membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat yang mencerminkan budaya dan moralitas bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi disiplin dan kepatuhan. Secara kuantitatif lanjut Tony, angka kecelakaan mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022, yaitu sebesar 11,88 persen. Data tersebut berbanding lurus dengan angka pelanggaran yang juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,18,14 persen. Temuan tersebut didasarkan dari data yang dihimpun oleh ditelantas Polda Jatim di mana angka kecelakaan lalu lintas pada periode Januari sampai dengan Mei 2023. Sebenarnya tadi di arahan sudah jelas ya, poinnya bahwa kita sekaligus mengevaluasi budaya tertib berlintas khususnya masyarakat di Jawa Tibur. Kalau tadi kurun waktu 5 bulan saja, 1 juta lebih ya, 1 juta 200 sekian untuk pelanggaran. Yang ditemukan di capture dalam ETHLE, ini artinya kan bisa dihitung selama 5 bulan tadi, Januari sampai dengan bulan Mei ya, artinya 5 kali 30 hari taruh kita ambil ya, 180 hari. Kalau 1 juta 200 lebih dibagi dengan 180 hari. Berarti setiap hari ada pelanggaran berapa di sana. Nah ini yang selalu saya katakan bahwa perlu langkah-langkah evaluasi berkaitan dengan ini dan yang terpenting adalah merubah budaya tadi. Tertib berlalu lintas yang kita tahu ini dampaknya pasti akan ada kecelakaan. Ada akan ada korban materi, korban manusia begitu. Baik yang luka berat, luka ringan, atau yang meninggal bahkan. Begitu makanya ada, kita laksanakan operasi patuh ya. Kita berharap betul nanti jajaran semua yang terlibat di sini juga akan terus mengevaluasi tentang efektivitas kegiatan operasi ini. Kita berharap betul ada tekanan dalam jumlah pelanggar, jumlah mereka-mereka yang jadi korban kecelakaan. Dan termasuk juga langkah-langkah edukasi yang bisa berjalan di selama kegiatan operasi ini sendiri. Kita berharap itu. Sehingga sekali lagi, kurun waktu operasi ini justru tidak ada peningkatan keselakaan, peningkatan pelanggaran, dan sebagainya. Tilang manual sudah ada penegasan lagi, kalau lantas sudah menggaris bawahi, tidak dalam arti bahwa nanti terkait dengan isu-isu yang memang menjadi perhatian publik, yang membahayakan keselamatan masyarakat. Seperti ada kebut-kebutan dan sebagainya ini bisa dilakukan. Dan kita juga rangkaikan dengan beberapa masalah perbuatan hukum, tidak hanya dengan tilang di situ ya, pada mengganggu ketertiban umum dan sebagainya.